Hai kok susah ya Oh iya oke ya oke sudah jadi versi Alhamdulillah Hai 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 Bisa Mena menyiapkan rekaman dulu Oh iya siap-siap Hai tapi Monggo mungkin bisa dimulai ya baik saya terlihat ya Pak Udah ya iya bu terlihat baik terima kasih Selamat malam teman-teman selamat berjumpa dengan kami tim instruktur dari visi Indonesia 32 atau untuk area kita Jawa Tengah 5 Kemudian untuk hari ini koordinasi awal ini akan kita isi dengan materi-materi yang Bapak Ibu butuhkan dalam mengikuti training online ini Sehingga Bapak Ibu dapat menyelesaikannya dengan cepat begitu harapan kami Bapak Ibu bisa menyelesaikannya dengan cepat sehingga tidak mengganggu pekerjaan yang lainnya Baik apa itu VCT? VCT adalah virtual koordinator training yang diselenggarakan oleh Siniu Sekretariat dan peserta yang menyelesaikan mendapatkan sertifikat dengan jumlah jam 39 Untuk keterangan lebih lanjut jika Bapak Ibu ingin mengetahui apa itu VCT disitu tertera link Nanti untuk materinya akan kami bagikan di grup Bapak Ibu jangan khawatir Jadi kalau ketinggalan nanti bisa di download di grup Link ini adalah pemaparan VCT oleh Bapak Gatot kemarin yang ini diputarkan juga pada waktu pembukaan Kemudian kami mengucapkan selamat datang kepada peserta VCT Batch 3 terutama kelompok atau grup VCT Indonesia 32 Baik untuk berkaitan dengan penugasan peserta VCT ini adalah pertanyaan yang paling banyak Bagaimana penugasannya? Bapak Ibu minimal harus menjadi pemateri dua kali Menjadi host dua kali dan menjadi moderator dua kali Kemudian bagaimana pengaturan waktu pelaksanaan itu diserahkan kepada masing-masing peserta Dan silakan bekerja sama dengan teman-teman dalam satu kelompok Ini nanti untuk jadwalnya bisa dibicarakan dalam kelompok Sehingga kita bisa maju bersama dan lulus bersama Untuk penugasan sebenarnya butuh apa ya? Yang akan kita kumpulkan dalam kantong pengumpulan tugas adalah rekaman layar pada saat kita bertugas Dalam jaringan menggunakan Webex seperti saat ini Saya sedang direkam oleh Pak Uda Saya juga mencoba merekam sendiri Begitu Nah rekaman ini yang akan di upload ke Youtube nantinya Dan linknya Itu akan kita masukkan ke dalam kantong pengumpulan tugas Nah rekaman ini harus ada dua Bapak Ibu Di saat Bapak Ibu semua menjadi presenter Begitu ya Kemudian yang kedua adalah e-flyer atau poster promosi Jadi acara-acara Bapak Ibu semuanya Harus ada e-flyernya sebagai sarana untuk promosi E-flyer ini juga kita membutuhkan hanya dua buah Saat Bapak Ibu menjadi presenter Begitu ya Dan dalam bentuk file gambar JPEG, PNG, dan teman-temannya Kemudian yang berikutnya adalah Link Youtube Nah rekaman ini kita upload Kemudian link Youtube nya akan kita masukkan ke dalam kantong pengumpulan tugas Dan ini adalah yang kita menjadi presenter Jadi kalau kita menjadi host atau moderator Link Youtube nya tidak perlu dicantumkan Yaitu pengaya kita aja Memperkaya Youtube channel kita Dimana kita pernah menjadi host Pernah menjadi moderator Itu adalah dokumentasi kita Begitu Kemudian berikutnya adalah file daftar hadir File daftar hadir disini dua buah Bapak Ibu bisa dipilih mana saja Di saat apa saja Misalnya saat Bapak Ibu menjadi host Menjadi presenter atau menjadi moderator Dan kami sarankan dalam bentuk PDF Jadi nanti didownload dalam bentuk PDF Atau Excel juga bisa Kemudian Bapak Ibu juga harus mencatat daftar Tanggal saat bertugas Kapan Bapak Ibu bertugas menjadi presenter pertama kali Kapan Bapak Ibu bertugas menjadi presenter yang kedua kali Kapan bertugas menjadi host pertama kali Kapan bertugas menjadi host yang kedua Kemudian kapan juga bertugas menjadi moderator yang pertama dan yang kedua Itu yang kita butuhkan untuk mengisi kantong pengumpulan tugas Nah Kita disini hanya menggunakan aplikasi WebEx Bapak Ibu ya Mungkin Bapak Ibu semua mengenal beberapa aplikasi-aplikasi video kontrol Namun mohon maaf kita tidak dapat menggunakan selain WebEx Dan WebEx ini bisa kita gunakan dalam PC atau laptop Dan juga dalam HP atau smartphone Untuk di PC Bapak Ibu disarankan menggunakan browser Google Chrome Dengan menginstal add-on pada WebEx Jadi ada add-on WebEx disitu Kita instalkan terlebih dahulu Untuk kita dapat tergabung atau bisa join dalam sebuah meeting room Kemudian kalau untuk smartphone lebih simple Karena kita menginstal aplikasi dan langsung bisa terhubung Tetapi menu-menu di dalam smartphone tentunya akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di laptop atau PC Kemudian untuk jenis room yang digunakan Bu Zul kemarin membicarakan ada 3 room Tetapi yang kita gunakan adalah 2 room Pada saat pembukaan kemarin kita menggunakan WebEx event Kemudian untuk saat ini kita menggunakan meeting room Di meeting room ini kita bisa melihat siapa saja yang hadir Kemudian Bapak Ibu bisa menghidupkan dan mematikan sendiri microphone Tetapi di WebEx event tidak bisa Kecuali Bapak Ibu memang dipersilahkan oleh host Dan microphone Bapak Ibu dihidupkan oleh host Jadi host sangat berkuasa di WebEx event Kemudian untuk informasi yang digunakan untuk join room Jadi saat Bapak Ibu nanti membuat flyer atau menginformasikan acara Bapak Ibu Di situ akan ada informasi yang harus dibagi Sehingga para peserta, calon peserta ini akan bergabung ke meeting Bapak Ibu Atau ke presentasi Bapak Ibu menggunakan satu meeting link Kemudian yang kedua ada meeting number Dan yang ketiga password Nah untuk meeting link ini kan panjang sekali Nanti akan kita shorten atau akan kita pendekkan Menggunakan beberapa Kita ada beberapa penyedia layanan pemendek link Nah ini adalah tampilan untuk WebEx event Dimana saya hanya bisa melihat diri saya sendiri dan panelis Berbeda dengan Nah yang ini adalah WebEx yang meeting Dimana orang banyak sekali bisa saya lihat disini pesertanya Begitu ya Ini perbedaan utamanya Ini adalah WebEx event Kemudian yang ini adalah WebEx meeting Lanjut Ini adalah e-flyer Bapak Ibu Sekali lagi Jangan takut tertinggal banyak Karena file ini akan kami bagikan kepada Bapak Ibu nanti Ya Jadi bisa dipelajari Di sebelah kanan ini adalah e-flyer Bapak Ibu Ini adalah contoh e-flyernya Kemudian yang bagian kiri yang tulisan banyak sekali ini adalah informasi yang menyertainya Jadi saat kita posting Di Whatsapp Begitu Kita posting gabar Dan di bawahnya kan ada biasanya ada Komentarnya Nah komentarnya kan kita tuliskan Kalau bisa satu badan dengan foto Atau dengan e-flyer itu lebih baik Tetapi jika tidak bisa kita harus Mempostingnya dua kali Tetapi dengan cepat sehingga gambar Dan keterangannya akan terposting atas dan bawah Tidak ter Tidak ada Apa ya postingan dari yang lainnya Begitu Untuk memisahkan bagian tersebut Karena itu adalah satu bagian yang menyatu Dan Keterangan ini kita butuhkan Karena Jadi begini Ada teman-teman yang suka sekali melihat flyer Bentuk gambar Tetapi ada yang males Nah yang males ini dia akan lebih suka melihat tulisannya Dia akan membaca tulisannya Dan ini juga cukup menguntungkan bagi kita Dimana kita bisa mengklik link yang di share disitu Jadi kita tidak perlu Menuliskan lagi Linknya Atau room meeting numbernya Di Webex Ketika kita mau bergabung Tinggal kita klik saja Dari Whatsapp Dan kita langsung tergabung ke Webex meeting room Begitu Nah Untuk e-flyer Aplikasi apa Yang dapat digunakan Ternyata ada yang hilang Oke E-flyer ini bisa kita buat Dengan Dua cara Offline dan online Dimana kalau offline Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal Corel Draw PowerPoint Seperti yang VC31 tadi Memanfaatkan PowerPoint Untuk membuat flyer Begitu Kemudian ada satu lagi Ini mirip sekali dengan Corel Draw Hanya beberapa perbedaannya Dan ini gratis Namanya Inkscape Nanti kalau Memang membutuhkan Aplikasi Inkscape ini Nanti akan saya share link Download dari Google Drive saya Begitu Kemudian untuk yang online Online ini Kita biasanya menggunakan Canva Di canva.com Untuk PC Atau kita mendownload Canva Dari Smartphone Ini bisa Kemudian Poster My Wall Dan Pick to Chart Ini juga Sepertinya Ketiga-Tiganya Ini ada Aplikasi smartphone Jadi bisa Sambil On the go Begitu Ketika kita tidak Dengan PC Tidak ada Corel Draw Tidak ada Inkscape Kita bisa dadakan Membuat Flyer Atau poster Atau bahkan Mungkin Instastory Bapak Ibu Bisa dibikin Quotes Dan sebagainya Dari canva Ini ada Begitu ya Untuk Keterangan Penggunaannya Bapak Ibu Bisa utak Atik sendiri Begitu nanti Untuk canva.com Dan sebagainya Nah Yang berikutnya Adalah daftar hadir Yang tadi kita butuhkan Daftar hadir ini Bisa kita Menggunakan Google Form Atau Zoho Form Namun Untuk Google Form Kelemahannya Adalah tidak ada Tanda tangannya Bapak Ibu Kemudian Kalau Zoho Form Ini Kita hanya bisa Diperbolehkan Membuat 3 Form Saja Dalam 1 akun Jadi Ketika sudah Selesai Kita download Maka Kan kita hapus Karena Sudah tidak digunakan Lagi Begitu Karena datanya Sudah kita download Kita hapus Sehingga kita masih bisa Menggunakan akun tersebut Jika kita ingin Menyimpan Form Zoho Maka Kita hanya bisa Menyimpan 3 Dan harus Membuat akun lagi Membuat akun lagi Dan membuat akun lagi Atau Kita harus sign up Dengan beberapa Akun yang berbeda Begitu ya Untuk Zoho Form Ini kelebihannya Adalah ada Tanda tangannya Bapak Ibu Jadi seperti Kita Hadir di dalam Suatu Offline meeting Kita Di situ Untuk mengisi Daftar hadir Kan harus Tanda tangan Nah ini Bisa ada Tanda tangannya Untuk Zoho Form Next adalah Perekaman layar Nah Perekaman layar Di sini Video yang kita Unggah itu Adalah hasil Rekaman layar Bukan Bukan Kita membuat Kayak video Apa ya Tutorial Atau apa Menggunakan Handphone Atau Menggunakan Camden Dan sebagainya Tidak Tetapi Adalah Video rekaman Layar Bapak Ibu Saat Bapak Ibu Semua bertugas Jadi Saat bertugas Menjadi Apapun Dari ketiga Tugas tersebut Bapak Ibu Merekam Nah rekamannya Ada dua Juga Bapak Ibu Dapat Menggunakan PC Dan Dapat Juga Menggunakan Handphone Untuk Menggunakan PC Biasanya Kami Menggunakan FaceTone Capture Atau Snake Eat Ini Sudah cukup Terkenal Untuk Snake Eat Tapi FaceTone Walaupun Cukup Sederhana Tapi Cukup Memuaskan Juga Kualitasnya Yang kedua Untuk Handphone Disini Ada AZ Screen Recorder Atau Ada juga Screen Recorder Biasa Dan Atau Mungkin Bapak Ibu Terbiasa Menggunakan Screen Recorder Yang Ada Di Tempat Bapak Ibu Semua Namun Disini Ada Beberapa Triknya Karena Ketika Kita Rekam Ketika Kita Sudah Berada Di Dalam Room Webex Karena Mikrofon Kita Sudah Terhubung Dengan Webex Room Maka Tidak Akan Ada Suara Yang Terekam Disitu Karena Indikatornya Adalah Mikrofon Busy Nah Beberapa Trik Yang Pernah Saya Coba Adalah Saya Menghidupkan Dulu Perekamnya Baru Saya Bergabung Dalam Room Tetapi Di Dalam Perekam Itu Sudah Di Setting Dimana Kita Bisa Merekam Suara Dari Mikrofon Kita Begitu Ya Kemudian Kemudian Lanjut Video Yang Sudah Direkam Tadi Itu Harus Kita Upload Ke Youtube Tentunya Kita Harus Punya Akun Youtube Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Sudah Memiliki Akun Youtube Namun Ketika Akun Youtube Bapak Ibu Baru Nanti Akan Ada Notifikasi Bahwa Harus Apa Ya Istilahnya Kayak Verifikasi Karena Yang Kita Upload Ini Tidak Hanya 15 Menit Tidak Hanya 5 Menit Jadi Biasanya Hampir 1 jam Atau 1 jam Lebih Nah 1 jam Lebih Itu Harus Akunnya Harus Diverifikasi Sehingga Bapak Ibu Bisa Meng Upload Video Yang Bapak Ibu Rekam Jadi Pengupload Tanya Adalah Setelah Kita Masuk Di Youtube Disitu Ada Tanda Kamera Plus Ini Nah Tanda Ini Kita Klik Lalu Kita Pilih Upload Video Bukan Yang Go Live Ya Yang Upload Video Kita Klik Kemudian Kita Bisa Select File Atau Kita Bisa Drag And Drop Saya Lebih Suka Drag And Drop Saya Cari File Kemudian Saya Tarik Kesini Begitu Terus Saya Lepas Dan Dia Akan Langsung Memproses Seperti Ini Adalah Prosesnya Kemudian Kita Tuliskan Judul Videonya Kemudian Deskripsi Videonya Kemudian Teks Teks Disini Adalah Mempermudah Teman-teman Untuk Mencari Video Kita Jadi Ketika Kita Sudah Upload Apa ya Videonya Tentang Apa sih Kemarin Gitu Kan Oh Tentang VCT Diketik VCT Nanti Karena Teksnya Kita Kasih VCT Begitu Nanti Akan Muncul Salah Satunya Akan Muncul Video Kita Begitu Nah Ini Begini Ini Kalau Sudah Selesai Tinggal Kita Klik Publish Saja Dan Akan Terpublish Bapak Ibu Juga Bisa Memilih Thumbnail Untuk Tampilannya Jadi Seperti Depannya Covernya Itu Bagaimana Begitu Tampilan Depannya Ini Bisa Dipilih Salah Satu Dari Begitu Dari Yang Di Bawah Terus Tinggal Langsung Publish Saja Ya Kemudian Yang Berikutnya Adalah Memperpendek Link Maaf Kami Menyampaikan Dengan Cepat Nanti Agar Tanya Jawabnya Bisa Lebih Panjang Kita Menggunakan Tiga Penyedia Layanan Yang Biasa Kita Gunakan Pertama Kali Adalah S. ID Yang Kali Adalah GG.GG Kemudian Adalah B.Live Nah Ketiganya Ini Ada Disini Untuk Tadi Sudah Kita Share Di Group Di Room Bahwa Untuk A Ini Menggunakan B.Live Kemudian Yang B Kita Menggunakan GG.GG Kemudian Disini Ada S.ID Ini Ada Pemendek Link Begitu Dan Semuanya Sudah Mengumpulkan Tugasnya Di Kantong Pengumpulan Tugas Maka Ini Sertifikatnya Sertifikatnya Langsung Dari Bangkok Banyak Yang Sering Bertanya Kok Nggak Ada Cap Nya Iya Memang E-Sertifikat Tidak Memiliki Cap Bapak Ibu Namun Mereka Memiliki Verification Ada Disini Ini Adalah QR Code Bisa Discan Dan Karena Ini Sertifikat Yang Dikeluarkan Oleh Simeo Maka Ketika Discan Nanti Akan Ada Akan Muncul Halaman Yang Menyatakan Bahwa Sertifikat Ini Adalah Valid Dan Sertifikat Koordinator Ini Virtual Koordinator Ini Berlaku Satu Tahun Dan Ini Biar Nggak Dikatain Boong Ini 39 Jam Disini Ada Penilainya Pelhatian Virtual Koordinator Sebagai Narasumber Bapak Bukan Dua Kali Berarti Masing Masing Dua Jam Di Hitung Kemudian Sebagai Moderator Juga Masing Masing Dua Jam Itu Ini Adalah Apa Yang Dinilai Dari Bapak Ibu Sekalian Ya Dan Terima Kasih Banyak Sekarang Misatanya Jawab Banyak Sambil Isi Presensinya Begitu Pak Pak Udah Halo Ya Halo Bu Ya Sudah Kalau ada yang bertanya Ya Ya Monggo Kepada Bapak Ibu Kalian Yang Malam Bisa Masuk Room Silahkan Bisa Bertanya Kepada Ibu Sulis Yang Sudah Menyampaikan Tentang Koordinasi Awal PC Indonesia 32 Oke Monggo Bapak Ibu Bisa Mengaktifkan Simbol Mikrofonnya Ini Monggo Halo Ini Ibu Antinah Mau Pertanya Atau Halo Halo Ibu Bisa Masuk Bisa 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 Halo 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 Ibu Halo Ibu Karena Handphone Saya Susah Jadi Ini Lanset Saya Susah Jadi Tidak Bisa Masuk Ini Tidak Bisa Masuk Ibu Tapi Ibu Memang Tidak Bisa Mendengar Suara Ibu Sendiri Masuk Ibu Suara Ibu Tidak Dengar Namun Memang Tidak Bisa Mendengar Suara Sendiri Ibu Tidak Tidak Mendengarkan Suaranya Ibu Semua Oh Oh Iya Kalau Ini Sabut Itu Bisa Tapi Kalau Ini Berarti Mikrofon Ibu Bermasalah Begitu Oh Ibu Ibu Bisa Mengetikan Pertanyaan Di kolom chat Ibu Nanti kami Baca Aku Sudah Sudah Menuliskan Perjanangan Kayaknya Tadi Yang Salah Itu Di Headshot Saya Atau Apa Sudah Saya Tergeser Tapi Sudah Tadi Awal Tadi Jadi Saya Mendengarkan Sajian Dari Ibu Sulistian Ini Hanya Anu Gak Pakai Headset Jadi Ini Aja Oh Ya Ada Yang ditanyakan Ibu Masih Mencoba Untuk Masuk Di HP Jadi Ini Mencoba Masuk Ke HP Karena Pakai Lipinya Itu Susah Jadi Saya Mencoba HP Dulu Oh Ya Ya Gak Apa Yang Pertanya Sudah Berhasil Terima Kak Iya Sama Sama Ibu Ada Lagi Yang Ingin Bertanya Teman Teman Ini Ada Yang Mau Bertanya Ibu Dari Ibu Siapa Yang Dijat Ini Bu Hety Trisna Wati Oh Silahkan Ibu Mau Bertanya Langsung Oh Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Monggo Ibu Mau Nanya Seandainya Kita Body Host Disana Itu Ada Fasilitas Record Kayaknya Iya Betul Ibu Ada Fasilitas Record Terus Ngerekamnya Bisa Langsung Dari Situ Apa Juga Dari Fastune Itu Sebenarnya Bisa Ibu Tapi Yang Bisa Mengambil Rekamannya Adalah Pihak Simeo Jadi Kita Nggak Tahu Ibu Begitu Padahal Kan Kita Butuh Cepat Ya Cepatnya Ibu Bisa Mengedit Misalnya Mau Diedit Begitu Kemudian Juga Ketika Ibu Ingin Cepat Selesai Tugasnya Langsung Di Upload Mentah Mentah Juga Tidak Apa Apa Nanti Kami Bisa Menilai Bahwa Ibu Memang Sudah Pernah Menjalankan Tugas Sebagai Presenter Begitu Ya Lebih Lebih Enaknya Dari Vestoni Iya Kita Tidak Mengandalkan Betul Kita Tidak Mengandalkan Dari Simeo Karena Sangat Susah Untuk Birokrasinya Kita Mengambil Itu Begitu Makasih Iya Sama-sama Ada lagi Pertanyaan Ini Ini Adalah Form Daftar Hadir Dari BC32 Iya Kemudian Ini Adalah Bitly Nya Bitly Management Tertutup Sesuatu Oke Ini Ada Create Di Sini Bapak Ibu Langsung Aja Klik Create Nanti Bisa Memperpendek Link Dengan Cepat Tinggal Di Base Disini Ditempelkan Disini Link Panjang Kemudian Create Coba Saya Cari Link Panjang Halo Ibu Ya Halo Siapa Ini Tidak Melihat Tadi Masih Ibu Heti Ibu Bagaimana Kalau Tadi Coba Bikin Alamat Itu Yang Presensi Itu Absen Itu Tetapi Belum Bisa Mengunggah Misalnya Ke chat Memasukkan Ke chat Yang Webek Aktif Itu Caranya Bagaimana Itu Maksudnya Gimana Ya Tadi Mengisi Kita Bikin Absen Dulu Misalnya Di Suhu Atau Yang Satunya Itu Kemudian Tara Memindahkan Alamat Link Itu Tadi Ke Chat Apa Ke Webek Yang Gini Misalnya Oh Ya Masuk Ke Webek Itu Ini Kita Pendekkan Dulu Sebentar Ini Dada Pandekannya Karena Saya Sudah Buat Tadi Ternyata Baik Kita Buka Webek Kita Copy Aja Ibu Link Dari 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 Zoho Itu Kita Klik Share Begitu Atau Oh Ya Ini Ada Bentar Tertutup Ininya Tertutup Tertutup oleh Zoho Eh Apa Share Screen Ini Jadi Untuk Klik Agak Repot Nah Jadi Setelah Ibu Sudah Dapet Linknya Linknya Dicopy Ya Seperti Ini Kita Buka Kemudian Di Share Begitu Share Tinggal Ibu Klik Copy Dan Paste Aja Bu Misalnya Ini Saya Copy Begitu Nanti Saya Klik Di Kalau Disini Saya Nggak Terlihat Apa Ininya Webek Saya Nggak Terlihat Disini Ada Cat Terlihat Catnya Bu Ya Terlihat Tinggal Kita Copy Paste Begini Sudah Kita Post Begitu Ya Makasih Ya Sama Sama Baik Ada Lagi Teman Teman Pertanyaannya Kita Nanti Sampai Jam 21 30 Tapi Kalau Sudah Paham Hurray Iya Buat Minimum Go Sudah Bisakah Saya Stop Sharing Minimum Terima kasih Hai monggo Bu Ngakmini apabila ingin menyampaikan pertanyaan bisa secara langsung atau menuliskannya di chat ini sudah saya aktifkan speaker ibu mungkin kalau berminat mau menyampaikan langsung bisa di segerakan monggo beda kelompok boleh tanya lupa Pak Pak Fakih Usman monggo kalau mau tanya kalau memang belum paham bener silahkan bertanya mungkin pertanyaan teman-teman di kelompok kami ada yang yang sama Tapi agak malu-malu meong begitu untuk menanyakannya Hai bisa bertanya siapapun yang hadir disini bisa bertanya monggol sambil menunggu pertanyaan saya buka kemudian mari kita mencoba membuat form ini ada form saya yang sudah jadi tadi kita bisa menduplikan atau enable disable, tapi ini sedang berjalan nah disini ada new form di kanan atas warnanya hijau bisa kita klik namanya apa mau blank form atau mau ada template nya tapi misalnya kita menggunakan blank form kemudian namanya misalnya daftar hadir apa daftar hadir sesi lima misalnya gitu kemudian deskripsinya disini diberikan deskripsi judul judul presentasinya apa kemudian siapa pematerinya judul pemateri kemudian ada host nya kemudian ada moderator nya ada hari dan tanggal ada hari dan tanggal tanggal sesi lima jam berapa gitu nah kemudian kita create ini untuk zoho kalau untuk google form teman-teman saya yakin bapak ibu semuanya sudah lancar jaya gitu nah disini ketika kita klik disini ada keterangannya bisa diganti nah untuk building kita tinggal tarik-tarik aja mana nama gitu kita tarik ya disitu kita tunggu karena ini name bisa juga kita ganti nama begitu terus tuliskan nama lengkap nama lengkap berserta gelar lengkap berserta gelar gitu nah disini ada validation mandatory nah ini adalah kalau di google form itu yang berbintang yang harus diisi jadi tidak bisa ditinggalkan ketika tidak diisi maka tidak bisa submission gitu disini namanya mandatory gitu kemudian mungkin lagi kita mau oh ya nomor teleponnya gitu kita tunggu phone karena kita membutuhkan nomor telepon WA begitu ya kita kita tuliskan juga nomor lihat kemudian kemudian apalagi yang kita butuhkan misalnya tadi ada multiple choice ini bentuknya multiple choice kalau disitu adalah pekerjaan ya di form 32 pekerjaannya apa gitu guru TK bisa diganti gitu disini judulnya misalnya mungkin juga bapak ibu meminta murid-muridnya untuk bergabung disini pelajar gitu atau siswa gitu kemudian itu tadi multiple choice coba kita pakai checkbook nah checkbook ini tadi yang kelompok kelompok ABCD sampai C begitu misalnya kita mau disini memasukkan perannya 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 sebagai apa first choice misalnya sebagai pemateri pemateri kemudian sebagai peserta ada pertanyaan bisa bisa bertanya langsung ya ini bisa on peserta moderator gitu kemudian bisa ditambahkan lagi ada host belum ya host dan masih sama disini choice limitnya satu saja pilihannya jangan lebih dari satu begitu kemudian mandatory kemudian ini yang spesial dari Zofom adalah di sini ada sign nature bisa kita masukkan sign nature ini adalah tanda tangan tetapi untuk sign nature saran kami adalah tidak dibintangi atau tidak mandatory karena ada beberapa device jika yang mengisi form ini menggunakan device yang tidak bisa bertanda tangan maka itu akan menyusahkan begitu jadi untuk sign nature dimohon untuk tidak membintangi biar tetap bisa di submit biarpun tidak ditanda tangan lalu kita save kalau sudah merasa sudah selesai kita save dan untuk sharing disini ada share nah kita share nah disini ada form panjang dia juga sebenarnya menyediakan shorten url tetapi shortnya tetap aja lebih panjang jadi saya tetap tidak mengaruh biasanya saya pendekkan sendiri pakai yang sangat panjang gitu untuk zoho form ada yang ditanyakan dari zoho form gambar tanda tangan sebentar sebentar jalan gemper tanda tangan kok tidak elastis kenapa ya Kayaknya elastis deh Bapak Bapak menggoreskan apapun Di situ sesuai kok Goresannya Cuman tidak seperti Tidak seperti dengan Bapak Menggunakan pena Kecuali Bapak Tanda tangannya menggunakan Penanya Ada beberapa device yang disertai pena Nah itu akan lebih bagus Tetapi kalau hanya menggunakan tangan Ya memang Tidak sepenuhnya Seperti tanda tangan hasli kita Tetapi bentuknya sudah mirip Dan bisa lah Daripada tidak ada tanda tangannya Nama lebih dari dua suku kata Itu namanya tadi Depan dan belakang Pak Fakih Nanti dipecah sendiri saja Bisa kok itu ada Space nya gitu Misalnya namanya Rahmah, Huda Terus yang belakang Putranto Itu bisa Pakai SPD Atau Menggunakan satu saja Jawaban Jawaban yang panjang Ya seder Apa ya Jawaban sederhana Cuman satu Satu link aja Satu Satu form aja Begitu Jadi disitu Sepanjang apapun Dan dengan Gelar apapun Langsung disitu Jadi kita coba Ya ini kan namanya ada dua Menutup Fonteter H Nah disini kan ada Elemennya Bapak First sama last Ini bisa diganti Jadi bisa juga Bisa juga Bisa juga Bisa juga Diloj Ini bisa panjang Ini Oke tampilan Dekat daftar hadir Baik sebentar Kita lihat di Kita lihat di All entries Ya ini adalah Tampilannya Bapak Recordnya Ya Ada tanda tangannya Hore Begitu Oh Saya host Oke Ada tanda tangannya Begini Dan kita bisa Mencetaknya Disini ada print Nah Bisa juga Print as list Kalau as list itu Hampir sama dengan ini Begitu list Kita lihat aja ya Jadi pada Penasaran Nah ini adalah Print listnya Halo Listnya seperti ini Ini adalah listnya Nah yang kedua Kita menggunakan Summary Saya suka menggunakan summary Karena data Bapak ibu jadi jelas Nah datanya seperti ini Walaupun tampilannya tidak seperti datar hadir biasa Isinya ada Bapak Arti itu Kemudian yang kedua ada bus MRLI Dan berikutnya juga ada ETSA Nah itu Ada semua ya Yang sudah mengisi datar hadir Pada malam hari ini Gitu Nah ini nanti di save Save as PDF Nanti itulah yang akan Bapak ibu semua Apa ya Yang akan di Di post Di kantong pengumpulan Tugas Gitu Sebentar Kalau data hadir Tidak Tidak direvisi Karena sudah terrecord Biasanya mengisi Kembali Ini Ini editnya Edit Data hadir Nah ini edit time Bisa juga diatur Bawahannya Bisa diisi pada kapan Gitu Tapi biasanya kita Tidak mengisinya Jadi Kalau ada teman-teman Yang belum masuk Kita paksa Untuk mengisinya Dan biasanya Kalau Keliru mengisi daftarnya Ini mengisi lagi aja Ada pertanyaan lagi Terkait to form Kalau daftar hadir Peserta itu hanya Menunjukkan bahwa Peserta tersebut Hadir Mungkin kalau ada Keluar yang Satu dua Kami bisa memaklumi Bahwa teman-teman Oh teman-teman hadir Namanya Salang hurufnya Satu Karena ini tidak Untuk sertifikat Jadi tidak apa-apa Tetapi kalau Bapak ibu mengisi Kantong pengumpulan tugas Harus sesuai dengan Apa yang akan Dituliskan di sertifikat Nanti Karena kalau Salah Nanti Satu huruf saja Kemarin Anda yang Sampai membenarkannya Berkali-kali Baru Bisa Bener Bisa sama dengan Komplet Ada lagi yang ditanyakan Iya betul Daftar hadir ini Di pembuat form Jadi harus bekerja sama Dengan teman Satu kelompok Yang tiga itu ya Host Moderator Sama presenter Itu harus bekerja sama Dalam Hal ini Harus di-share Nanti biar Mengumpulkannya sendiri-sendiri Begitu Tidak harus nyari Pada saat Mengumpulkan tugas Eh kemarin yang bikin Siapa ya Harus nyari-nyari Begitu kan Nah begitu Selesai tugas Langsung saja di-share Di antara bertiga itu Biarkan Beliaunya Menjaga sendiri Hasil Dari Jeripayahnya Dalam bertugas Gitu Ya jadi Kita tidak Perlu Menyimpan Milik orang lain Ya ada lagi Yang ditanyakan Kalau sudah tidak ada Mungkin bisa kita tutup Atau mau ada Obrolan ringan Silahkan Tidak terkait dengan ini Atau ada yang Belum paham Silahkan Tidak harus tentang Zoho form Baik kalau tidak ada Pertanyaan lagi Berarti sukses Ini suksesnya antara Tidak ada pertanyaannya Tidak dong Sama sekali Atau benar-benar Paham Tapi saya harus Usnudon Teman-teman Benar-benar Paham Ya untuk datanya Tidak sesuai Nanti Peserta Akan tahu Kalau datanya Tidak sesuai Itu Hanya Pada saat Sertifikat Kalau ada Bunya Sertifikat ya Kalau tidak ya Peserta juga Tidak tahu Itu adalah Bukti dari Teman-teman semua Dalam Menjalankan Sebuah tugas Jadi Ya seperti Seperti kalau kita Isi daftar hadir offline Juga kadang-kadang Kita tidak bisa baca Itu nama siapa Tulisannya apa Kadang-kadang Begitu Itu juga hampir sama Bagaimana Dibandingkan dengan Google Form Kalau kelebihan yang kurang ada Baik Untuk Zoho Kelebihannya adalah Ada di Tanda tangan Ya jadi Daftar hadirnya Sama Hampir sama Dengan Daftar hadir offline Yang Ada tanda tangannya Begitu Kalau Google Form kan Tidak ada Cuman Kelebihan Google Form adalah Anda mau bikin Seribu Form pun bisa Tetapi Zoho Hanya Tiga Saja Ya Zoho Hanya bisa Hanya menyediakan Tiga Form Saja Jadi Harus Bekerja sama Dengan teman Karena Kita hanya punya Tiga Atau Kalau sudah selesai Kita export Seperti tadi Kita print Kita cetak Kita save Dalam bentuk PDF Atau Excel Begitu Ada tadi Kayaknya Ada Bisa Di Explore Sendiri Disitu Banyak Sekali Menunya Untuk Zoho Lebih Lebih Bervariatif Sepertinya Dibandingkan Dengan Google Form Begitu Cuman Kekurangannya Hanya Ya itu Hanya Membuat Tiga Saja Jadi Teriknya Adalah Menghapus Yang lama Buat baru lagi Gitu Ada lagi Kak Ini Pak Udah Tadi Kok Tiba-tiba Menghilang Pak Saya Masih Menyimak Enggak Tadi Kok Tau-tau Hosenya Saya Oh Iya Tiba-tiba Tiba-tiba Bu Ada Apa Ini Oh Kok Unik Ya Makanya Itu Tapi Ini Oh Iya Nanti Saya Malah Sudah Saya Saya kaget loh, bahwasnya saya Kalau untuk polling ada validitas statistiknya Bapak ibu bisa melihat di Zofon Ada reportnya juga di Zofon B flesh-suh Yang pertama Yang pertama Yang kaya Yang pertama Yang pertama Taman Taman Bisa kita edit juga Kok ada paradisnya Untuk ujian sekolah Mungkin juga bisa Ini juga seperti google phone Cuma kalau memang tidak membutuhkan Fitur-fitur cantiknya Dari zoom phone lebih enak pakai google phone Karena kita sudah terbiasa Dengan cepat Membuat google phone Dan sudah terbiasa Begitu Ada yang ditanyakan Lagi Kalau tidak ada Wah bisa selesai Dengan lebih cepat Bahagia Ini si Mio sudah menghilang ya Iya sudah gak ada Ada lagi sebelum kita hand meeting teman-teman Mumpung ketemu Registrasinya bisa Menggunakan Registrasi seperti biasa Menggunakan google account Gitu bisa 365 juga bisa Yang free Hanya 3 Kalau mau lebih Ya berbayar Kalau mau lebih dari 3 Form di zoho Ya berbayar Ada lagi Kalau untuk ujian Mukanya lebih enak pakai Kayak misalnya Admodo Atau bahkan Pakai kahut Ini kayak game kahut Baik Tidak ada lagi pertanyaan Teman-teman Ini pas mau ditutup Muncul pertanyaannya Ding Gitu Halo Bu Armini masih mau bertanya bu Ingin bertanya bu Oke mungkin lain kali Siap Bisa ditanyakan di Di whatsapp Ya apa bu Bertanya apa bu Silahkan Putus-putus Ini putus-putusnya Karena sinyal Atau device Ibu Karena sinyal ini Oh iya Karena sinyal Oke Oh iya Untuk teman-teman PC32 Sebagai informasi Bisa menyiapkan Nanti Nanti akan ada Informasi bahwa hari Ahad atau hari Minggu Kita bisa On satu Room Penuh Kita meminjam Room Webex Dari Simeo Yang kapasitasnya 200 peserta Begitu Itu teman-teman Silahkan Ada Akan ada 10 sesi Di dalamnya Karena dari pagi Dari jam 8 Sampai jam Segini Jam setengah 10 Itu akan ada 10 sesi Masing-masing sesi Isinya ada 3 orang Begitu ya Itu nanti Silahkan Menyiapkan diri Saya ingin sesi Berapa Nanti akan Di share Sesi jamnya Akan di share Kemudian teman-teman Bisa mengisi Jamnya Begitu Tidak harus Satu kelompok Nanti akan kita share Di grup besar saja Biar Bisa Menampung Keseluruhan Peserta Dari Ke 10 Kelompok Isi 32 Kemudian Nanti Hari Jumat Dan Sabtu Besok Ini besok Kamis Jumat Dan Sabtunya Kita akan On Mulai Jam Sekitar Jam 3 15 Apa ya Jam 3 Berapa Nanti Juga Sampai Jam Sekitar Jam Setengah 10 Nanti Akan Ada Empat sesi Kalau tidak Salah Untuk Diperebutkan Yang ingin Cepat Selesai Bisa Mempersiapkan Dari Sekarang Oke Dan Satu hari Bapak Ibu Boleh Lebih Dari Satu Kali Istilahnya Begini Lebih Boleh Lebih Dari Satu Kali Tugas Ya Dalam Satu Hari Misalnya Kayak Saya Kemarin Saya Saya Ingin Selesai Dalam Dua Dua Hari Maka Satu Hari Saya Harus Menyesekan Tiga Saya Satu Hari 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 Saya Harus Jadi Host Sekali Pemateri Sekali Dan Saya Jadi Moderator Sekali Kemudian Saya Pilih Hari Lagi Karena Pilih Hari Lagi Saya Juga Gitu Lagi Saya Harus Jadi Host Saya Juga Harus Jadi Pemateri Dan Saya Juga Sedari Moderator Di Hari Itu Jadi Untuk Dua Hari Saya Selesai Dan Tidak Pusing Itu Bagi Teman Teman Yang Kalau Tidak Bisa Menggunakan Room Bebek Dari Simeo Kita Akan Membuka Room Bebek Kapasitas 25 Beserta Atau 25 Pantisi Itu Ya Ada Pertanyaan Dari Informasi Baru Ini Nanti Akan Kita Informasikan Di Grup Setelah Ini Kita Posting Kita Share PowerPoint Poin Dan Kita Share Informasi Yang Lain Begitu Sudah Tidak Ada Pertanyaan Kak Kalau Tidak Ada Saya Akan Ijin Untuk Close Kasi Minyum Terima Atau begini teman-teman Mampu kita masih menggunakan ini Ini sampai jam 22 Masih ada 30 menit begitu Siapa yang ingin mencoba Sharing, share screen Saya akan jadikan presenter Mau mencoba? Tapi karena ini roomnya si Mio Tidak saya serahkan hostnya terlebih dahulu Nanti hostnya saya serahkan Waktu kita latihan pakai Yang 25 partisipan Bagaimana cara mengganti-mengganti host Ada yang ingin mencoba share screen Menjadi pemateri, presenter Dari yang lain Group Masih ada yang bergabung kah? Tidak masalah Ayo Jadi kita arahkan mana itu tombol share screennya Begitu Ya tapi kalau Bapak Pak Usman tidak mencoba Oke Ibu Oke Ibu Ibu sudah berada di atas Di presenter Ya Di situ ada panah ke atas Di bulut-bulutan di bagian bawah itu Ada panah ke atas Bisa di klik Share screen Oke Yeay Berhasil Tapi masih hitam Nah Bisa kan Ibu Ini kalau kita menggunakan handphone Ya Kemudian Ibu mencari file Filenya ada di mana Begitu Bisa dicari Begitu Ya Ya Ibu sedang sharing screen Kita melihat semuanya Itu nanti Ibu kalau menjadi pemateri seperti itu Ada lagi yang mau mencoba Lepak Chris Maaf ada noise Ada lagi yang mau mencoba Nah Kemudian Ini yang sering ditanyakan Untuk Bapak Ibu Mana gambar tangannya ya Nah Kalau Kalau Bapak Ibu mengklik Eh Enggak mengklik sih Itu apa Krusornya Dipaskan di nama Bapak Ibu Di atas sendiri itu ada gambar tangan Buletan Warnanya abu-abu Kalau itu di klik Maka kami Akan mendapatkan notifikasi Bahwa Host ya Yang mendapatkan notifikasi Bahwa Bapak Ibu Sedang mengangkat tangan Begitu Ingin bertanya Hostnya sudah di Simeo Jadi Saya sudah tidak bisa Mengganti Bapak Ibu Untuk menjadi Presenter lagi Ya 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 dan Kalau tidak ada pertanyaan lagi Kami cukupkan sekian Mohon maaf Segala kekurangan Bapak Ibu Kesalahan Itu Murid dari saya Semoga berguna Bagi teman-teman Semuanya Dan Selamat Merencanakan tugas Ya Nanti akan kita share Semoga Teman-teman Semua dapat Menyelesaikan tugas Dengan baik Dan sukses Amin Terima kasih banyak Selamat malam Sampai jumpa di Grup WA ya Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Chris Oke terima kasih Selamat malam Selamat malam